Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Hari ini Komisi 9 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Untuk mengetahui hal ini kita akan bergabung dengan reporter Kezia Netania dan juruk kamera Ali Amran dari gedung DPR Republik Indonesia. Kezia, apa saja yang dibahas dalam RDP kali ini Kezia? Ya, dalam rapat dengan pendapat antara Komisi 9 dengan BPJS Ketenagakerjaan dibahas sejumlah hal. Salah satunya tadi disempat diungkapkan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan bahwa hal yang dibahas adalah terkait dengan harmonisasi Undang-Undang PPMI atau Pekerja Migran Indonesia. Di mana ini Undang-Undang PPMI ini baru saja diresmikan atau disahkan oleh DPR RI pada 25 Oktober yang lalu. Dan ini sedang dievaluasi dalam waktu satu bulan sejak diberlakukannya Undang-Undang PPMI ini. Apa saja yang sudah dilakukan, bagaimana pelaksanaannya, kemudian apa saja kendala yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya ada tujuh substansi yang memang dikaji oleh Undang-Undang PPMI ini. Di antaranya adalah yang digarisbawahi terkait dengan pekerja migran atau TKI adalah terkait perbedaan yang jelas antara pekerja migran dengan WNI yang melakukan kegiatan di luar negeri. Atau ini apakah ada perbedaannya, ini yang sedang terus dikaji oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan jaminan sosial untuk para pekerja migran dan keluarganya. Ini salah satu dari isi Undang-Undang PPMI yang masih terus dibahas antara Komisi IX DPR RI dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaannya apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang dibahas kedua dalam RDP kali ini adalah terkait dengan jaminan pensiun bagi pemilik BPJS Ketenagakerjaan. Ada beberapa hal yang digarisbawahi di antaranya adalah presentasi 3% iuran bagi pengguna BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua adalah terkait dengan range atau umur pensiun bagi pekerja di mana nantinya jaminan pensiun ini akan diberikan kepada para pekerja yang sudah pensiun. Untuk saat ini jaminannya hanya sebatas di umur 56 tahun tapi dalam waktu 3 tahun ke depan atau di tahun 2019 ini umurnya akan bertambah menjadi 57 tahun. Ini akan terus bertambah hingga batas maksimal 65 tahun. Ini yang sedang dikaji antara Komisi IX dengan BPJS Ketenagakerjaan akan seperti apa nanti ke depannya apakah ini akan terus bertambah atau seperti apa. Ya, Kezia. Lalu jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunnya ini ada beberapa yang keluar dan apa langkah dari BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan hal ini? Ya, berdasarkan konfirmasi yang sudah diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bahwa memang di tahun 2017 ini ada sekitar 13 ribu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah keluar. Namun ini merupakan pekerja yang bekerja atau bergerak di bidang konstruksi sehingga ini dimaklumi karena begitu proyek konstruksi tersebut selesai banyak dari pekerja mereka didominasi oleh mereka yang keluar karena atau melepaskan BPJS Ketenagakerjaan begitu proyek selesai. Ini dimaklumi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun yang perlu digarisbawahi oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah saat mereka menyatakan bahwa target tahun 2017 ini akan segera tercapai. Jadi selain adanya peserta BPJS yang keluar sekitar 13 ribu di tahun ini, ini juga ada sekitar 18.500 target dari tahun 2017 ini yang sudah hampir tercapai. Tercatat sampai November 2017 sudah 17 ribu pekerja BPJS Ketenagakerjaan yang bertambah atau yang tercatat baru dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan sebuah prestasi atau target baru yang akan segera tercapai di akhir tahun. Diharapkan dalam tahun 2017 ini ada 18.500 peserta baru dari BPJS Ketenagakerjaan. Baik, terima kasih Kezi atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.